Dirampas kendaraannya saat hendak mengambil oksigen untuk anaknya, pasangan suami istri mendatangi Mapolres Padang, Sumatera Barat. Selain mobil, emas milik pasutri seberat 50 gram juga diambil. Pasangan suami istri ini mendatangi Mapolres Tapadang bersama anaknya yang sakit. Mereka melaborkan tindakan perampasan mobil dan harta oleh dep kolektor di Tarandang, Padang Timur, Sumatera Barat. Pada 17 Mei lalu. Saat itu, pasutri ini akan mengambil tabung oksigen untuk anaknya yang sakit radang paru-paru. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang dep kolektor. Selain mobil, emas seberat 50 gram juga diambil. Pasutri ini akhirnya melaporkan penarikan mobil dan emas milik mereka yang dinilai tidak wajar. Korban mengakui bahwa yang datang itu adalah dep kolektor atau pihak ketiga dari lesing yang korban lakukan kredit di sana. Kemudian ketika mengambil mobil tersebut, korban mengatakan bahwa ada barang-barang barang harga miliknya di dalam mobil tersebut. Namun dari pihak lesing atau dari pihak dep kolektor mengatakan bahwa barang-barangnya sudah tidak ada lagi. Polisi akan memanggil pihak lesing untuk menyelesaikan kasus ini. Pasutri mengaku telah menunggak cicilan selama 6 bulan dan akan membayar tagihannya dengan menjual emas yang telah diambil dep kolektor. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.